Hai y'all, how are you? Jadi saya dapat satu pertanyaan dari salah satu follower nanya Miss gimana sih caranya ngapalin kosa kata gitu karena tiap kali dihapalin 5 menit kemudian hilang sebenarnya itu gak hilang itu ada di situ cuman kita bisa lupa karena gak dipraktekin tiap hari jadi kalau mau kosa kata itu stay in our brain supaya kita gak tetap ingat itu harus dipraktekin caranya gimana yang simple-simple aja misalnya di rumah di rumah kan banyak barang tuh atau misalnya di tempat kerja deh di tempat kerja kalau misalnya di ruangan kalian atau kalau misalnya ya pokoknya di ruangan kerja kalian lah banyak barang ya jadi barang itu tau post it gak post it itu kertas yang warnanya kuning yang bisa ditempel karena ada perekatnya ya atau gimana lah caranya gunting kertas kecil terus tempel pake slot tip terserah jadi saya kasih contohnya gini misalnya tuh lemari es kulkas kulkas kan dalam bahasa inggrisnya fridge atau refrigerator right tempel deh disitu di kulkas jadi tiap hari mata kita tuh ngeliat ah itu tuh refrigerator namanya pegangan pintunya itu namanya handler atau misalnya kompor kompor stove pintu door oke dipenuhin aja deh tuh rumah dengan tempelan-tempelan oke jadi kalau tiap hari kita lihat oke misalnya di tempat kerja juga tiap hari kita lihat otomatis itu akan kerekam sendiri di kepala kita dan saat kita coba untuk apa namanya misalnya kita mau gunakan kata-kata kata-kata itu keluar dengan otomatis kenapa karena udah tersimpan di dengan baik di otak kita gitu jadi itu salah satu cara untuk mengingat vocabulary kosa-kata dalam bahasa inggris yang simple-simple aja dulu gak usah mikir yang terlalu tinggi oke so semoga tips yang saya kasih ini bisa berguna buat kalian dan kalau misalnya kalian udah coba coba deh seminggu kemudian datang ke saya dan bilang ah berfungsi memang berfungsi miss gitu oke I will be happy to hear that alright so that's all for today I will see you soon bye 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 bye